Antrean ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau di Ruasol Cipali, tepatnya di kilometer 72, wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu Pagi. Antrean panjang didominasi kendaraan pribadi dan bus pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Antrean panjang hingga belasan kilometer ini diduga meningkatnya jumlah pekendaraan pemudik dan banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan pemudik di pos area kilometer 88. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan General Manager Operasional PT Lintas Marga Sedaya Tol Cipali, Suyidno. Selamat siang Pak Suyidno. Selamat siang Pak Suyidno. Baik Pak Suyidno ini berdasarkan informasi yang kami terima nih volume kendaraan Tol Cipali siang ini kan meningkat. Apa sih solusinya Pak apabila nantinya terjadi macet yang cukup panjang? Jadi kita sudah persiapkan di jalur, jadi ada beberapa cibit cara bertindak gitu atau prosedur. Jadi kalau kemacetan terjadi di rest area, kita akan lakukan kontraflow di beberapa rest area sudah kita siapkan. Dan tadi pagi sudah jam 9, sekitar jam 9 sampai jam 11an lebih, kita lakukan kontraflow di rest area kilometer 86. Jadi sepanjang 3 kilo itu kita lakukan kontraflow untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang memang mengalami perlambatan di lokasi rest area tersebut. Juga ada beberapa perlambatan yang terjadi di rest area yang ada yaitu 102, kemudian 130, dan 166. Namun demikian yang paling parah adalah yang di 86 yang sempat kita lakukan kontraflow. Saat ini kita lihat di lapangan sudah agak mengure, sudah agak landai walaupun tetap padat. Demikian Mbak Aziza. Oke Pak, selain kontraflow kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh pihak TOL? Jadi kalau untuk pelayanan tentu kita membuka rest area yang ada, jadi kalau rest area kita penuh, kita minta untuk pengguna jalan melanjutkan ke rest area berikutnya. Demikian juga seterusnya begitu Mbak Aziza. Oke, mungkin ada himbawan sendiri Pak dari Pak Suyitno selaku GM Operasional dari PT LMS TOL Cipali untuk para pemudik yang akan melewati Cipali di arus mudik ini. Boleh silakan Pak? Ya, kepada para pemudik, mohon menyiapkan tentu saja menyiapkan kendaraannya dan fisiknya sehingga bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Beberapa kendaraan mengalami mogok di jalan dan itu sangat mengganggu kendaraan lain sehingga menyebabkan antrian atau kemacetan. Demikian juga untuk pengguna jalan, karena melewati jalan tol dan sudah sepenuhnya menggunakan uang elektronik, kami mohon untuk bisa melengkapi atau sisa dananya cukup untuk transaksi di gerbang keluar. Demikian Mbak Aziza. Pak Suyitno, kalau begitu terima kasih. Semoga arus mudik yang ada di TOL Cipali ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya amat terkendali. Terima kasih Pak Suyitno. Amin. Terima kasih.